Halo adik-adik, dalam soal kali ini ada soal cerita, yaitu kapasitas tempat duduk sebuah bus sama dengan 4 kali kapasitas tempat duduk minibus. Lalu yang ditanya, kemudian diketahui juga untuk mengangkut 120 penumpang, itu disediakan 3 bus dan 3 minibus. Yang ditanyakan adalah banyak masing-masing tempat duduk untuk penumpang pada 1 bus dan 1 minibus. Oke, sebelumnya disini kita akan memisalkan banyak tempat duduk pada 1 minibus ini sebagai X. Nah, karena sudah kita misalkan sebagai X, maka berdasarkan yang diketahui kapasitas tempat duduk untuk sebuah bus adalah 4X. Kemudian diketahui juga untuk mengangkut 120 penumpang, itu disediakan 3 bus dan 3 minibus. Jadi, 3 bus ditambah 3 minibus, sama dengan 120. Nah, karena bus itu adalah persamaannya 4X dan minibus adalah X, berarti persamaan liniernya adalah 3 dikali 4X ditambah 3X sama dengan 120. Lalu, 3 kali 4 adalah 12X ditambah 3X sama dengan 120. 12X ditambah 3X adalah 15X sama dengan 120. Kemudian, kemudian kedua ruas sama-sama dibagi 15 ya, agar diperoleh nilai X-nya. Jadi, 15X per 15 sama dengan 120 per 15. Maka dapatlah nilai X-nya sama dengan 8. Nah, jadi banyak tempat duduk penumpang pada satu minibus adalah X, yaitu sama dengan 8 tempat duduk ya. Sedangkan banyak tempat duduk pada penumpang satu bus itu adalah 4X, berarti 4 dikali 8, 4 kali 8 adalah 32 tempat duduk penumpang. Nah, inilah jawabannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!